Halo teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana mengetahui prediksi pasang surut air laut menggunakan Excel. Lebih lanjut mari disimak videonya. Pertama-tama, buka aplikasi browser di laptop. Pada kolom pencarian, ketik https.2.3.big.go.id. Kemudian, akan muncul tampilan seperti pada video. Pastikan kita sudah login terlebih dahulu agar dapat mendownload data pasang surut yang kita inginkan. Pada kolom pilih stasiun, ketik daerah yang ingin kita ketahui data pasang surutnya. Setelah muncul tampilan seperti berikut, pilih pada unduh data kemudian pilih prediktion. Setelah muncul gambar peta, tentukan tanggal awal dan tanggal akhir data pasang surut yang ingin kita ketahui prediksi pasang surutnya. Pada video ini, data yang ingin diketahui adalah data pasang surut sepanjang tahun 2023. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan data prediksi yang teman-teman butuhkan. Langkah selanjutnya, perbesar daerah lokasi yang ingin diketahui prediksi pasang surutnya. Pada video ini lokasi yang dipilih adalah prediksi pasang surut di daerah penutup, Bangka Selatan. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan lokasi yang dibutuhkan. Setelah menentukan lokasi yang diinginkan, klik pada daerah perairan kemudian akan muncul titik biru. Titik koordinat akan muncul pada kolom pencarian, kemudian klik cari. Tunggu sebentar dan data prediksi pasang surut yang kita inginkan akan muncul. Klik download dan akan muncul jendela notifikasi, silahkan isi dengan tujuan kita menginginkan data pasang surut. Centang kotak saya menyetujui kemudian OK. Klik kembali download dan data yang diinginkan pun akan terdownload ke laptop kita. Jika sudah, buka file yang sudah terdownload, file akan terbuka di aplikasi Notepad. Select all data kemudian copy. Pastikan seluruh data yang ada sudah tercopy. Lalu buka aplikasi Excel, pilih lembar kerja baru dan paste data di lembar kerja. Hapus bagian yang tidak diperlukan pada data. Teman-teman bisa melihat seperti di video. Langkah selanjutnya, select kolom A, setelah terblok pilih toolbar data lalu pilih teks to colom. Setelah muncul jendela notifikasi seperti video, ikuti langkah-langkah yang ada di video. Langkah selanjutnya, rapikan data pasang surutnya. Setelah itu blok pada colom HH MMPSS, hapus tujuh baris data awal yang ada. Hal ini dilakukan untuk mengkonversi UTC ke WIB. Untuk menghapus data yang tidak diinginkan lakukan dengan memblok data yang ingin dihapus kemudian klik kanan, pilih delete kemudian shift sell up. Setelah data terhapus, kita akan memisahkan hari, tanggal dan tahun. Untuk langkah-langkahnya bisa dilakukan seperti yang ada di video. Rapikan data pasang surut kita. Hapus data-data yang tidak dibutuhkan. Sesuaikan label seperti yang kita inginkan. Langkah selanjutnya, kita akan membuat pivot tabel. Selek semua lembar data. Pilih toolbar insert dan pilih pivot tabel. Pilih shift baru kemudian OK. Setelah muncul lembar kerja baru dan pivot fill. Pada layar sebelah kiri, kita akan mengelompokkan data agar lebih mudah dibaca. Teman-teman bisa mengikuti langkah yang ada di video untuk lebih mudahnya. Atau teman-teman bisa mengkreasikannya sesuai keinginan teman-teman, agar lebih mudah teman-teman gunakan. Pada bagian value pastikan rumus yang digunakan adalah sum. Teman-teman bisa mengubahnya dengan pilih tanda segitiga terbalik kemudian pilih value field setting. Data prediksi pasang surut sudah bisa digunakan. Teman-teman bisa menghapus bagian blank yang ada pada row labels jika diperlukan. Untuk menggunakannya, teman-teman bisa memilih terlebih dahulu tahun dan bulan yang ingin diketahui prediksi pasang surutnya dengan mengklik pada ikon corong tahun dan ikon corong bulan. Pilih bulan yang ingin diketahui prediksi pasutnya. Maka Excel otomatis akan menampilkan prediksi pasang surut pada bulan yang diinginkan. Apabila ingin lebih spesifik pada tanggal teman-teman bisa mengklik ikon corong pada colom label. Lalu pilih tanggal yang ingin diketahui prediksi pasang surutnya. Demikianlah tutorial membuat tabel prediksi pasang surut air laut menggunakan Excel. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih dan selamat mencoba.